Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hirubil Alamin Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tidak ada Tuhan selain Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada duanya Duanya saja tidak ada Apalagi tiga Lalu bagaimana jadinya Kalau Tuhan itu dipaksakan tiga ya Kitab Amsal dan Mazmur Bisa dibuang sahabat Itu bukan kata saya Kata pendeta Mel Atok Dan pendeta Mel Atok pun mengatakan itu Bukan tanpa alasan Ada alasannya beliau menyampaikan itu Terutama karena muncung-muncung Para murtadin ini sahabat Muncung-muncung ya Muncung-muncung putih para murtadin ini Yang selalu menghujat Islam Dengan ajaran poligami Rata-rata Oten Terutama murtadin ya Murtadong Ketika mereka memberikan kesaksian Banyak sekali menyatakan Pindah agama gara-gara di Islam Ada poligami katanya Salah satunya perempuan yang satu ini sahabat Saya Dari lahir itu Sejak lahir itu Dibetarkan dari keluarga muslim ya Dari nenek Dari orang tua semua Muslim dan dididik secara Muslim juga Dan itu Sampai umur Sekitar umur 35 tahun Itu saya Masih apa namanya Yang namanya sholat Yang kalau siap ramadhan kuasa Ya dah bosan ya sahabat Dah bosan kita mendengarkan Pengakuan-pengakuan yang dulunya Islam Fanatik Taat Keras Radikal Capucin Bonobo Komodo Dah bosan kita mendengarkan Alasan itu ya Karena memang itu Hanya dijadikan sebagai Alat jual Kalau tidak ada Kalimat-kalimat yang seperti itu Ya gak laku Jualan mereka Kesaksiannya gak didengarkan orang Gak ditonton sama orang Oten kan sukanya itu Oten Kalau ada orang Non-Islam Katakanlah dari agama Hindu Buddha Konghucu atau sebagainya Pindah masuk ke dalam Kristen Mereka gak nonton tuh Gak akan ada respect Tapi kalau ngakunya dari Islam Nah Oten langsung bahagia tuh Bahagiannya nembus langit ke tujuh Sahabat Kalau Yang ngaku itu dari Islam Makanya Oten Murtadong Itu kalau mau laku Pasti ngakunya dari Islam Taat Fanatik Sholat Puasa Gak pernah tinggal Nah maka abaikan saja itu Kita fokus saja kepada Pernyataan dia Fitnahan dia Hujatan dia Kepada ajaran Islam Yang ada poligaminya Semantan saya itu Orang yang Rajin sholat Rajin sholat Rajin naji Tapi Ya tega 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 mau Apa Meninggalkan anak Demi Ya demi Demi Mau menikah lagi Begitu Oh Begitu Jadi suami Mau ber Berpoligami nih Ceritanya Ya Ya betul Tapi dia Benar kata Kata bapak tadi Bahwa orang Kristen itu Apa itu Perasaan kasihnya itu Lebih Punya perasaan kasih Yang Misalnya dikasih tipik Ditambar putih kiri Tipik kiri Dikasih tipik kanan Dia menjelek-jelekkan Mantan suaminya Yang dulu katanya Islam Rajin sholat Gak pernah tinggal puasanya Rajin juga Mengaji Tapi Menelantarkan Anak istrinya Demi poligami Makanya dia Murtad Gitu lah Gitu lah ya Kesimpulannya Dia gak mau Murtad Dia gak mau Dipoligami Makanya Murtad Jadi ajaran Poligami ini Yang selalu mereka Hujat Suaminya yang kurang Ajar Tapi Islam yang dikami Hitamkan Masalah Ajaran Poligami Ini ada Sebuah artikel Yang ditulis oleh Abdul Edo Munawar Judulnya begini Aturan Poligami Alasan Tujuan Dan tingkat Ketercapaian Tujuan Di halaman Sepuluh Coba anda baca Disini juga Dijelaskan tuh Islam sendiri Sering dijadikan Kambing hitam Ketika poligami Dilakukan oleh Orang yang Mementingkan Hawa nafsunya Saja Berarti apa yang Ditulis dalam Artikel ini Di jurnal ini Benar Terbukti Sekarang Ada pelakunya Yang selalu Mengkambing hitamkan Islam itu Dengan ajaran Poligaminya Suaminya yang punya Birahi hewan Tapi kok Islam yang dikambing Hitamkan Poligami Islam yang disalahkan Di halaman sebelumnya Disini Tujuan pengaturan Poligami Menurut Khairuddin Nasution Dalam bukunya Hukum Perkawinan I Menyatakan Bahwa perkawinan itu Harus punya Prinsip Ada lima prinsipnya Disini dibuat Pertama Prinsip Musyawarah Dan demokrasi Poligami pun Prinsipnya juga Harus musyawarah Dan demokrasi Misalnya Minta izin kepada Istri pertama Kalau mendapat izin Ya lanjut Kalau tidak Ya tidak boleh Dan prinsip yang kelimanya Disini disebutkan Prinsip keadilan Maka poligami pun Di dalam Islam itu Harus memenuhi Prinsip yang kelima ini Harus adil Kalau dia berpoligami Hanya untuk Mengikuti hawa nafsunya Ya tidak bisa Dan ini tidak hanya Satu dua Oten betina Yang menyampaikan itu Yang menghujat Ajaran poligami itu Termasuk juga Istrinya Udin Birrahim Nih Si BH Bolong ini Juga dulu Pernah mengatakan Di Islam Ada ajaran poligami Sehingga dia Ini pengakuannya Di Islam memang Saya tahu boleh Poligami Tapi saya Tidak setuju Walaupun saya Islam Tapi saya Tidak setuju Tentang poligami Menurut saya Poligami itu Sama saja Merusak Anak perempuan orang Muncung BH Bolong ini Juga mengatakan Bahwa Ajaran poligami Di Islam itu Sama saja Merusak anak Gadis orang Tidak suka poligami Sehingga mereka Hujat dan pindah Kedalam Kristen Nah ini yang kemudian Membuat Pendeta Melatok itu Jadi marah Kalau memang demikian Harusnya kita tidak pakai Kitab Amsal Dan kitab Masmur Yang ditulis oleh Raja Daud Dan juga Amsal Yang ditulis oleh Salomo Buktinya sampai hari ini Hampir semua orang Kristen Pasang status Hotbah Renungan Ayat emas Amsal Dan Masmur Yang notabene Ditulis oleh Raja Daud Salomo Yang istrinya sampai seribu Kampret Apa tidak malu ya Para oten Betina BH Bolong Tadi Menghujat Islam Dengan ajaran Poligaminya Sementara Di dalam kitab Mereka sendiri Di ajaran mereka yang baru Tempat mereka bertengger Sekarang Itu juga Mengajarkan poligami Ini faktanya Pendeta Melatok Sendiri Bilang Kitab Masmur Dan kitab Amsal Yang ditulis oleh Salomo Dan Daud Itu menceritakan Bahwa mereka juga Berpoligami Kan maju Kena mundur Kena si BH Bolong Tadi tuh Perempuan-perempuan Bejat tadi tuh Sahabat Murtad Karena poligami Eh ternyata Di ajaran yang barunya Tempat bertengger Sekarang itu Lebih parah lagi Kalau di Islam itu Hanya dianjurkan Empat Loh Salomo Dan Daud Sampai seribu Kesimpulannya Kalau mereka tetap Juga Mengatakan Tidak setuju Dengan ajaran poligami Yang ada di Islam Lalu pindah ke Kristen Hanya satu pasangan Maka kata pendeta Melatok Buang saja Amsal dan Masmur Kampret Itu bukan kata saya Kata pendeta Melatok Nih pahami ya Para betina Ongok Raya Yang BH nya Bolong Jangan asal Cuap-cuap Pahami dulu Kitab kalian Ajaran kalian Baru Menghujat Tapi saya yakin Ketika kalian sudah paham Isi kitab kalian sendiri Kalian tidak akan Menghujat Islam Apalagi kalau kalian Tahu Paham Maksud dan tujuan Dari ajaran poligami itu Kalian tidak akan Menghujat Islam Oke lah sahabat semuanya Demikian saja yang dapat saya sampaikan Tentang wanita-wanita BH Bolong ini Sampai jumpa di video Wanita-wanita yang BH nya Lebih Bolong berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Emang rupawan karena itu Banyak pengejak saya Odong-odong di jalan raya Berhentinya di lembu merah Emang murtado banyak bohongnya Bener apa harus dibikin gerak